Pahalu diketuk, rumah tangga yang dulunya manis lenyap dalam sekejap. Fenomena perceraian dalam kehidupan selebriti sekian marak mengisi laman media masa. Janji setia yang diucap saat momen pernikahan seperti tiada artinya lagi. Dari Ria Ricis dan kini terungkap sebuah dugaan perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga Andrew Andika serta Tengku Delwi Putri. Ada apa sebenarnya dengan kehidupan rumah tangga artis? Benarkah meningkatnya angka perceraian membuat Genji berpikir ratusan kali untuk menikah? Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan sejumlah artis yang kini mengalami stroke? Sering olahraga hingga jaga pola makan yang sehat? Mengapa stroke bisa menimpa seseorang? Di sisi lain, popularitas tak selalu menjamin kesejahteraan seseorang di usia senja. Banyak selebritis yang menjejal bisnis kos-kosan. Benarkah terjun ke dunia properti menjanjikan sesuatu yang pasti untuk masa depan? Bagaimana pola aksi rubisi pembalap jelik yang begitu lihai dalam bermotor sekalipun baru berusia 4 tahun? Pemirsa, inilah insert investigasi. Cinta memang indah, tapi akan lebih semerbak harumnya jika berada di tangan yang tepat. Likali ke kehidupan artis dengan sederet pertikaian rumah tangga, belakangan kian marak menghiasi jagad maya. Curhatan istri Andrew Adika, Tengku Dewi Putri di media sosial menjadi salah satu bukti kalau pernikahan bukan sekedar perkara main-main belaka karena ada hati yang harus dijaga seumur hidup. Dalam kondisi hamil, Tengku Dewi Putri merasa dihianati sang suami. Sederet bukti yang duga di media sosial, soal menjadi dugaan kuat terhadap sang suami bermain hati di luar rumah. Mirisnya, bukan cuma satu atau dua orang. Ada beberapa wanita yang kabarnya pernah bertukar pesan misra dengan Andrew. Entah ada beberapa wanita yang diduga pernah dikontrak Andrew selama hidup saatap dengan Tengku Dewi Putri. Tapi yang jelas, dari semua itu hanya satu yang merespon dengan baik. Bahkan tak jarang wanita yang dimaksud Dewi Putri kerap berbagi momen bersama Andrew di media sosial karena bangga bisa menjalin hubungan dengan artis. Sosoknya telah diungkap Dewi Putri beserta dengan sejumlah bukti transferan serta foto-foto. Tapi apakah benar Andrew bermain di belakang dengan sang istri yang sedang hamil? Pasalnya, selama ini ia tak pernah mengelak bahkan menyebut dirinya sosok family man. Tak ada rasa cemburu, tak ada pula rasa curiga dalam berhubungan. Rumah tangannya Dandewi Putri terlihat adem ayam sejak menikah pada 8 April 2017 silam. Apa yang terjadi pada kehidupan rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri kali ini selama jadi tulah atas konten yang pernah dibuat pada 10 Januari lalu. Kala itu Dewi Putri membuat konten prank apakah sang suami ingin menambah istri lagi? Menolak tambah istri, siapa sangka yang terjadi sekarang justru di luar dugaan? Sayang, aku boleh minta kamu nambah satu istri lagi enggak? Enggak lah, bawa plastik side eye. Iy, ayo dong biar aku ada temannya. Gila ya? Jadi kalau misalnya aku mau ke salon, aku punya temen mau maini pedi, aku ada temen. Temenan aja sama kambing, sana maini pedi sama kambing. Iy, masa disuruh temenan sama kambing? Terus nanti kalau kamu capek, pulang kerja, aku pijetin. Terus dianya pijetin aku, gitu loh sayang maksudnya. Boleh ya? Satu aja udah bikin pusing, gimana lagi dua? Boleh lah sayang, biar ada temen. Bye-bye. Ya, kok bye sih? Kini, akun Instagram Andrew Andika hilang tak berjejak setelah dugaan perselikuhan dibongkar sang istri. Soalnya membenarkan apa yang terjadi, publik pun semakin dibuat penasaran tentang rumah tangga Andrew dan Tengku Dewi Putri di masa mendatang. Di sisi lain, rumah tangga Ria Rijis dan Tengku Rian juga disorot setelah beredar luas salinan putusan cerai di Medsos. Dalam salinan tersebut, Rian benar-benar dipocokan. Mulai dari dituding tak memperhatikan istri, hingga bersikap baik setelah ditransfer uang 500 juta rupiah. Tudingan demi tudingan itu membuat Rian harus klarifikasi. Bersamaan dengan klarifikasi itu pula, secara resmi Rian melepas cincin pernikahannya. Dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti, saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Saya bekerja. Bukan pria yang maaf katanya kasar banget. Saya pertama kali bertemu dengan ibunya anak saya dalam kondisi bekerja. Kemudian saya berhenti, pindah ke Jakarta dan untuk menikah dengan istri saya. Dan langsung saya bekerja dalam ikatan pernikahan karena istri saya adalah seorang konten kreator. Semua hasil pekerjaan bareng kami, saya tidak pernah minta benefitnya. Tapi saya serahkan untuk kebutuhan keluarga kecil saya. Bahkan setelah berpisah pun, hubungan Rian Rijis dan Tegur Rian belum baik-baik saja. Setelah video klarifikasi Rian Dungga di laman digital, Rijis malah ikutan nimbrung. Dalam komentarnya, Rijis mengaku klarifikasi yang dilakukan Rian tak sesuai dengan karakter sang mantan saat masih hidup bersama. Rijis yang waktu itu pernah dibully netizen, meminta pembelaan pada sang suami. Namun yang terjadi malah hal yang tak terduga. Ali-ali membela, menurut Rijis, Rian seolah berlindung di balik narasi, biar Allah yang membalas. Kini setelah berpisah, ia malah membuat klarifikasi yang kian membuat adik Okistiana Dewi itu meredam amarah. Melihat maraknya kasus perceraian dalam rumah tangga selebritis, apa pandangan dari sudut agama, dan bagaimana mempertahankan sebuah hubungan yang sudah diambang kehancuran. Nomor Andriah 63, silahkan menuju Okistiana Dewi. Harusnya bisa menyelesaikan itu semua. Intinya begitu, kita tetap, Ayah tetap menyalahkan Rian yang gak benar. Dalam hal-hal apa saja masalah-masalah, kayak pedang laporan, Rian suka ngopi, Rijis gak setahu tuh. Rian suka ngopi, lebih mementingkan temannya. Sementara kondisi Rijis dalam keadaan amin. Rian padahal kadangnya ngopi, kan Ayah telepon tuh. Rian ngopi sama klien-kliennya yang ngasih kerja ke Rian, gitu-gitulah. Tapi Ayah tetap bilang, tetap minta maaf ke Rijis sekolah Rian. Saya ingin tekankan. Klarifikasi ini gak ditujukan untuk menjatuhkan atau menyenggol ibunya dari anak saya. Tapi saya untuk menjelaskan apa yang saya rasakan, dan saya menolak segala fitnah yang ditujukan kepada saya dan keluarga saya. Sekarang ini perceraian itu memang di mana-mana. Bukan cuma di kalangan artis, dan memang banyak sekali. Jadi ia menyasar ke semua elemen masyarakat. Karena itu benar-benar kita berusaha untuk mengajar dan mengingatkan untuk tidak mudah bercerai. Bawa dulu kepada Allah sebaik-baiknya. Doa-doa dulu, jangan nyerah. Karena banyak juga pasangan yang udah pada robo, rumah tangganya udah pada mau diambang ancur. Tapi kemudian tetap bisa normal, baik kembali bersatu, bahkan lebih cinta, lebih sayang. Dan akhirnya sampai akhir-akhir. Tahun 2024, diawali dengan kabar perpisahan Furi Setia dan Duinda Ratna. Setelahnya, ada Selfie Kitty dan Rangka Ilham, menyusul Ria Rijis dan Tekurian, hingga Iris Bela dan Amar Zoni. Dan kini dugaan kasus perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri, membuat hubungan mereka kian retak. Satu persatu kasus perceraian yang menyeruak, selama memberi rasa takut tersendiri bagi kaum muda yang belum berumah tangga. Entah harus percaya kepada pasangan yang seperti apa? Yang jelas mereka harus lebih selektif hingga ke akar-akarnya dalam menentukan siapa yang akan menemani di masa tua. Jujur ya, takut. Takut ya, karena kan sebenarnya teman-teman aku juga sebagian udah ada yang menikah. Tapi emang sebagian ada, mereka masih langgang, sebagian juga emang udah berpisah. Cuman ya balik lagi, tergantung pasangan kita itu siapa gitu. Kalau misalkan kita emang punya pasangan yang lebih tepat, biasanya tuh harus bisa meyakinkan kita gitu. Kalau misalnya dapetnya nggak yang sesuai sama apa yang kita mau, makanya kita harus lebih selektif lagi buat milihnya, buat sebelum pernikahan tuh kita harus tahu seluk-beluknya dia, bebet-bebet, eh apa? Paling cocok yang sesuai dengan kriteria kita, supaya kita jangan sampai salah pilih gitu. Karena apalagi kayak apa yang dibilang nurul tadi, bahwasannya pernikahan tuh ada ikatannya seumur hidup gitu. Pasangan yang bisa berhasil adalah pasangan yang memiliki the same level. Jadi bukan satu di atas, satu di bawah, dan lain sebaliknya. Karena itu akan menimbulkan potensi-potensi KDRT atau abuse ya dalam perkahwinan. Karena ketika seseorang merasa lebih powerful dibanding yang lain, dibanding pasangannya, maka biasanya dia akan merasa menjadi benar, dia akan merasa tidak mau disalahkan, tidak mau dikoreksi. Dan yang pasangan yang merasa selalu salah, itu akan tidak bisa punya suara untuk membangun komunikasi dua arah. Sehingga akhirnya timpang perkahwinan itu, dan akhirnya yang tadi bisa berujung pada perceraian. Dari manaknya kasus perceraian yang membuat Gen Zikian khawatir melenggang ke jenjang pernikahan, tak sedikit selebritis pula yang kini didera penyakit stroke. Kini betarnya sunata yang harus dirawat di rumah sakit. Apa sebenarnya yang membuat seseorang bisa diserang stroke? Sesaat lagi hanya diinsert investigasi.